selamat datang kembali di channel Brunaya Trader di video kali ini saya Kemana Isha untuk samsambang saya ke Lenar yang pertama BJTM, kedua BJBR ketiga Brice, keempat Agro kelima BBKP, ke enam BNGA ketujuh PNBS, ke delapan PNLF ke sembilan PNBN dan terakhir PANIN, langsung saja kesan pertama ada BJTM yang ditutup di harga Rp695, sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing hari ini net sale cukup besar nilainya Rp19,4 miliar kalau dilihat bokor samarinya ada distribusi di BJTM BJP buang barang nih Rp417,000 lot langsung saja ke technical start technical, tadi BJTM dibuang terus ditarik naik ya dan volumenya besar hari ini dia mantul dari Rp680,000 indikasi bagus nih, volumenya besar tapi ya mungkin nih ada crossing-an aja ya ada, nggak tahu ada cerita apa dan ya ada peluang dia naik besok Rp700,000 di uji ya, ini dia ditarik naik ya dan ini tarikannya marking the close ya di markup jadi kondisi seperti ini untuk BJTM ya yang penting sabar aja lah ya sampai nunggu mendekati dividend bulan 5 nanti biasanya bulan 4 apa bulan 5 bagi dividendnya di BJTM harga sekarang harga murah Rp680,000 itu murah mungkin nggak turun lebih dalam sepertinya nggak itu dijaga sepertinya Rp680,000 ya jadi pelan-pelan dia potensi tetap naik memang minggu ini dia terus mau bentuk lower hole lower high ya bertahan lah di atas Rp680,000 udah risknya kecil tuh kalaupun stop loss stop loss tipis aja Rp670,000 stop loss aja kalau tutup di bawah itu jadi seperti itu untuk BJTM langsung saja kesem ke-2 ada BJBR yang ditutup menguat 1,1% ke harga Rp1,360,000 kalau dia transaksi asing ini juga dibuang asing Rp30,7 miliar nggak tahu ada apa rebalancing mungkin ya cuman saya belum ada info nih kalau di headbocker samarinnya BJBR ada distribusi ZP juga nih buang barang ya langsung saya jangka technicalnya secara technical BJBR ditarik naik ya sempat hampir menyentuh Rp1,300 tapi kemudian ditarik naik apakah ini sinyal untuk pembalikan arah ya semoga aja pelan-pelan BJBR naik ya tapi kalau kelihatan tadi kan di BJTM ZP buang barang di BJBR ZP buang barang nggak tahu kenapa ya mungkin ada rebalancing index jadi seperti itu untuk BJBR kondisi seperti ini ya belum kemana-mana juga ya naik-naik tipis kalau pun turun-turunnya ya hari ini nggak tahu kenapa ada yang buang tapi ada yang nampung di bawah ditarik naik lagi yang dijagain jadi ya masih bagus lah ya untuk sabar kalau harga sekarang yang nggak sabaran ya jangan trading di BJBR masih banyak sam lain ada di sam-sam bank digital atau sam-sam lapis dua lainnya jadi seperti itu aja untuk BJBR langsung saja ke sam selanjutnya ada brisk yang ditutup di harga Rp1,300 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net buy kalau dia buat karis semarinya brisk didistribusi langsung saja ke technicalnya start technical brisk di area support support Rp1,280 Rp1,300 ya harusnya ini dijaga tapi sayangnya hari ini dia coba naik gagal ya kemarin naik gagal juga kena buang kena buang mungkin ada yang jualan juga kemarin ya sell on strength nyangkut di area tas jualan karena mungkin BP dan kondisi seperti ini selama brisk gak turun dari Rp1,275 Rp1,280 dia masih akan konsolidasi range-nya Rp1,280 Rp1,300 itu area support dan resistennya di sekitaran Rp1,380 jadi masih tek-tok-tek-tok di area bawah ini jadi belum kemana-mana juga kalau bisa beli brisk di bawah jual di atas udah seperti itu aja naik 3% 4% jual aja dalam satu hari lihat hari ini dia kan naik habis itu ada yang jualan yaudah kemarin juga dia naik jualan ya selesai kan dua kali bisa seperti itu ya untuk brisk langsung saja ke saham selanjutnya ada agro yang ditutup hari ini terkoreksi 2,8% ke harga Rp5,240 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semarinya agro ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical agro 2 hari volume besar dan koreksi hari ini ini gak masalah kalau kondisi seperti ini ya yang penting jangan turun dari Rp500 itu aja kuncinya atau Rp4,80 kasih toleransi tapi dari harga sekarang ke Rp4,80 itu cukup dalam sekitar 8% jadi apakah bisa untuk spec buy ya harusnya bisa nih coba lihat aja besok kalau dia koreksi lagi ke dekat Rp500 itu area spec buy Rp500 Rp510 biar cut lossnya gak terlalu dalam ya di bawah Rp4,80 kalau beli di harga sekarang ya lihat aja besok ada bayar kuat kalau dia besok bisa hijau bapak ibu nekat beli ya bisa juga besoknya yang penting besok dia harus hijau jangan merah lagi agro koreksi hari ini volume kecil kalau dilihat hari ini ada buangan ya dari AK ya masih bisa naik besok kita lihat aja yang penting jangan turun dari kalau dilihat ya support minornya Rp5,20 naik turunnya Rp20 nanti turun dari Rp5,20 ke Rp500 baru ke Rp4,80 jadi Rp20,20 naik turun dari support ke resisten untuk agro kalau dilihat weeklynya ya walaupun belum pasti nah ini sudah bagus nih ya ya kalau mau bagus besok harus juga rebound minimal tutup ya di Rp5,30 itu bagus atau kalau menutup setengahnya ada candle bullish angle pink ya harus tutup di atas Rp5,50 Rp5,60 itu untuk agro menarik agro kalau bisa tutup di atas Rp5,60 minggu depannya bisa potensi lanjut menguat dan ini bisa jadi swing low dan dia kembali akan naik ke atas jadi seperti itu untuk agro langsung saja ke selanjutnya ada BBKP yang ditutup menguat tipis 0,73% ke harga Rp130 kalau dia transaksi asing hari ini malah net buy kalau dia bokor semarinya BBKP ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BBKP sudah mulai konsolidasi sudah mulai menarik lagi ya menarik menurut saya ini karena dia konsolidasi volumenya besar 4 hari minggu ini setelah turun hari Jumat jadi ada bertahan dan potensi bisa technical rebound ke Rp150 ya jadi ke area ini jadi potensi upset cukup besar nih 13 poin tapi stop lossnya juga cukup dalam di bawah Rp130 bisa seperti ini bisa gak beli bisa harusnya ya tapi disclaimer on ya analisa kembali kalau pun ragu-ragu ya jangan masuk risk reward 1 banding 2 ini menarik menurut saya karena volume besar ya harusnya gak turun lagi BBKP dari Rp130 kalau mau bagus ya dan yaitu neckline dulunya cup and handle sebelum dia rally panjang dia rebound dan koreksi ya bertahan harusnya ya bertahan besok peluang besar bisa rebound BBKP dan Samsung second laner sektor finance atau bank bank digital juga besok bisa main jadi seperti itu untuk BBKP langsung saja ke salam selanjutnya ada BNGA yang ditutup menguat 1,42% harga Rp1065 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat bokos samarinya BNGA didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BNGA distribusi tapi mantul ya dan dia mantul lagi dari Rp1040 Rp1060 dan dia mantul dari Rp200 ya cukup bagus menurut saya untuk BNGA ada peluang double bottom neckline-nya Rp1100 sampai Rp1090 ini neckline kalau itu dipatahkan ya kembali uptrend jadi harga sekarang bisa beli nggak kondisi seperti ini sih ya jangan kalau mau beli beli-beli di support saat di support itu beli kalau sekarang harga tanggung bisa saja dia gagal kan koreksi malah Bapak Ibu bisa plotting loss sekitar 2-3% ya kalaupun mau nekat beli dan yakin besok naik ya silahkan juga ya yang penting punya trading plan untuk BNGA tapi kalau secara trend ada peluang BNGA masih konsolidasi range-nya Rp1040 sampai Rp1000 itu toleransinya dan resistennya Rp1100 seperti itu untuk BNGA langsung saja kesempatan selanjutnya ada PNBS yang hari ini ditutup terkoreksi 3,06% ke harga Rp95 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia berkosemarinya BNBS ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical PNBS di atas Rp90 itu masih oke dan peluang besar PNBS itu konsolidasi range-nya Rp90 sampai Rp100 jadi kalau besok dia melanjutkan koreksi itu tangkap saja bisa jatuh tapi ini disclaimer on ya keputusan jual beli di tangan masing-masing kalau dilihat MA20-nya juga mengarah ke atas MA60 juga mengarah ke atas jadi masih oke lah tapi tutup saja ya karena di bawah jauh juga dari harga jadi pakai support ini saja Rp90 jadi kalau dia besok koreksi lagi ya tangkap saja peluang besar tetap konsolidasi karena ini kalau potensi besar dia valid breakable bottomnya jadi bagus lah untuk BNBS ini valid breakout paling dia koreksi tipis habis itu naik bisa jadi besok langsung naik dia koreksi tipis Rp94 Rp93 terus tarik naik lagi dilihat dari MSED masih mengarah ke atas tajam barcat detasional juga meningkat kalau dilihat volume volume juga bagus jadi masih oke ini untuk PNBS arahnya masih peluang ke atas seperti itu langsung saja kesempatan selanjutnya ada PNL app yang ditutup di harga Rp710 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau di transaksi asing net sell kalau di broker smartnya PNL app ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical PNL app waduh doji di area resisten ya kalau dilihat wah ini dia all time high juga minggu ini hari ini dan di area resisten rawan kena profit taking memang kalau market makernya mau tarik naik ya bisa saja cuman harga sekarang mending hindari dulu ya jangan kejar harga lah ya ya apalagi volume-nya hari ini berkurang bisa jadi ada besok profit taking nah bisa jadi juga kan besok PNBS koreksi dulu hari Jumat baru Senin peluang besar kembali reboot jadi WNC aja dulu untuk PNL app PNBS ada peluang besok bisa koreksi dulu seperti itu untuk PNL app langsung saja ke sum selanjutnya ada PNBN yang ditutup di harga Rp2.630 menguat tipis 1,15% kalau dia transaksi asing net buy kalau di broker semarinya PNBN ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical PNBN hari ini malah tetap hijau cuman lihat hijaunya belum kecil menurut saya besok bisa gagal bisa jebol tapi oke PNBN itu kalaupun false 2.600 dia konsolidasi range-nya 2.400 sampai 2.600 tektok tektok support kuatnya sekarang pakai aja 2.400 jebol itu yaudah gagal lanjut ya kondisi seperti ini harusnya bertahan di atas 2.400 seperti ini ini kan dia berik ya oke lah nih untuk PNBN ya sayangnya belum menarik kalau baru beli harga sekarang ini harga pucuk rawan besok ada profit taking seperti itu untuk PNBN langsung saja kesan terakhir ada penin yang ditutup di harga 1.695 tork koreksi 0,87% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bokor samarinya penin ada distribusi warna merah ini nilainya lebih besar dari warna hijau langsung saja ke technicalnya secara technical koreksinya belum kecil mungkin gak digas lagi besok ya agak rawan ya memang tapi lihat besok lah kalau buyer kuat ya ikut juga cuman ini harga tinggi ya cari profitnya jangan besar ya karena rawan profit taking tapi kalau mau berharap profit besar pasang trailing stop aja jaga-jaga jadi kalau ada bantingan ada guyuran bapak ibu minim-minim walaupun kecil profitnya ya terjaga jangan sampai balik BEP dan bahkan plotting loss ini harga tinggi menurut saya juga gak ideal kalau mau beli tapi kelihatannya kan hari ini koreksi belum kecil besok siapa tahu digas lagi hijau lagi rebound dan tembus 1.700 semoga aja cuman agak rawan ya lebih baik dia koreksi dulu 1-2 hari ke depan seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi jadi bapak ibu tinggal ikutin dan disiplin kalau tertarik join di grup Borneo Trader klik link yang ada di deskripsi sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax